selamat menikmati wibus center tempatnya alur cerita manhwa terbaru siap bos kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru yaitu terisekai menjadi monster bunga ya ini alur cerita rekapan nih pabos-pabos semuanya ini adalah cerita tentang seorang manusia yang terisekai menjadi bunga monster bunga gitu ya ini menarik sekali bos dan ya seperti apa alur ceritanya kita langsung aja lagi cap cus scene diawali dari toko bunga itu ya MC kita saat ini sedang belajar tapi iya malah malas belajar jadinya iya tidur-tiduran dah iya malas banget belajar saat siang hari seharusnya di hari libur iya main mobile legend ya sama teman-temannya ya mabar gitu tapi malahan disuruh belajar kemudian ibunya datang iya menyuruh MC kita yang namanya pak wushong ya untuk segera kembali belajar baru lima menit belajar udah males-malesan lihat tuh temenmu si kimyeon oh iya malah setiap hari belajar lima jam daripada kamu ya belajar cuma lima menit udah tidur ya daripada gak becus belajar mending gantung pot sono gantung tanaman pot yang dijual sama ibu gantung dan ikat dengan kencang ucap ibu wanjir malah tambah males ini dah tapi wushong melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya ia menggantung beberapa tanaman saat menggantung tanaman itu ia bergumam dalam hati kalau hidupnya sebagai tanaman lebih baik daripada sekarang ya tidak usah belajar dah kalau jadi tanaman tidak usah melakukan perintah ibu kalau ia malah menjadi tanaman tinggal diem aja dah menerima sinar matahari ya sungguh itu hidup yang menyenangkan ya menyenangkan sekali ya menjadi seekor tanaman tapi karena ia melamun menjadi tanaman ikatannya malah menjadi kurang kencang ibunya marah-marah ia jadi diomelin dah sama ibunya wanjir belajar males bantu ibu males cuma gantung tanaman aja gak niat bener bangke dah udah sono beli minyak goreng di warungnya teh Yuli wanjir malahan dan ya beberapa saat kemudian bu song otw ke warungnya teh Yuli mau utang minyak goreng soalnya gak dibawain duit sama emaknya ya ia jadi jengkel ibunya itu galak bener berdadah setiap hari ngomel-ngomel mulu ya ia jadi kesel dah ya ibunya itu udah kayak zombie mending main plant and zombie ya ditembak dah itu zombie-nya akan tetapi ya saat berjalan ada pot yang jatuh di atas balkon dan itu menimpa wu song wu song tidak menyadarinya dan ia malah kejedor dan piar ya tepat kena di kepalanya waduh pingsan dah tuh bocah orang-orang disitu jadi panik dan menelpon ambulan kemudian di dalam pingsannya wu song memimpikan makanan yang enak ya ia malah sedang berada di meja dan memakan bareng sama ayah dan ibunya ia menikmati momen itu itu momen makan keluarga yang terbaik ya tapi malahan makanannya berubah menjadi tanah waduh kenapa jadi tanah wajir malah makan tanah kemudian wu song berada di suatu tempat yang gelap ia bingung ini dimana dah bukannya ia cuman pingsan tadi tapi ini dimana bos ya ini dimana sih apa ini disebut akhirat dan itu dia ada cahaya wu song melihat cahaya terang dan ia berusaha untuk menggapai cahaya itu dan wuish wu song berhasil keluar dan ia menjadi tanaman wu song belum sadar kalau dirinya adalah tamanan ia hanya merasa dirinya nyaman karena sinar matahari menyinarinya dengan terang akan tetapi ya wu song panik tangannya menjadi daun apa-apaan ini dah tubuhnya menjadi batang tanaman what the hell ini apaan cuk ya ini adalah wu song yang telah terisekai ke dunia lain dan menjadi tanaman ia sekarang berada di padang rumput yang luas dan menjadi setangkai bunga wanjir omongannya saat menggantung bunga malah diijabah ini gimana sih dan ya malahan jadi bunga beneran gue belum makan mie gacauan gue belum nyobain ciuman sama cewek gue belum merasakan apa itu ayam ke FG malah udah terisekai menjadi setangkai bunga lagi wanjir bener-bener buangke dah cuman ketibaan pot doang langsung modar masa bener ini bener-bener konyol masa modar ketibaan pot bunga ini sungguh memalukan apa ini mimpi ya tolong bangun lah tolong bangun ini cuman mimpi wanjir ternyata ini bukan mimpi cuk-cuk ini beneran gue ini beneran wushong dia menjadi bunga tolong ibu tolong maafkan aku ibu ya aku selalu membangkang ibu tolong ampuni aku wadidaw malah nangis dah dan ya beberapa saat kemudian setelah nangis wushong pun menerima apa yang terjadi kepadanya iya kepikiran kalau dirinya memang setanggai bunga artinya iya bisa berevolusi menjadi tingkat yang lebih kuat mungkin jadi ponziu gitu ya dan ya keren dah kalau jadi ponziu jika seperti itu pasti ada sistem notifikasi yang memberitahu misi dan status gitu ya woy sistem kemana kau woy sistem muncullah woy sistem wanjir malah teriak-teriak gak jelas dan ya malah tidak ada sistem yang muncul waduh emang gak ada apapun disini cuma sebatang tanaman yang berada di padang rumput yang luas wanjir ini buruk sekali ya nikmati aja dah menjadi setanggai bunga ini sudah nasib gak bisa diulangi lagi tapi kenapa sekarang bunga-bunga disampingnya ini bermekaran malahan melutupi wusong dari sinar matahari wanjir woy kenapa kalian menjulang ke atas gue juga butuh sinar matahari cuk cuk wah ini mengingatkan wusong saat mendapatkan kuis di dalam kelas ini bener-bener dejavu tapi ini gue bunga cuk minggir-minggir-minggir ini persaingan ketat minggir sono cuk minggir ya bener-bener dah setelah menerima sinar matahari wusong merasa lega ya ini sinar matahari bener-bener menyegarkan nyaman sekali dah terkena sinar matahari akan tetapi apaan tuh ada binatang aneh yang mendekat ya itu seperti kambing ya lah ternyata bukan itu alpaka wah itu binatang yang jarang ditemui termasuk spesies terancam punah itu mau apa ya itu dia kesini dan ternyata wansir malah mau makan ternyata ya mau makan rumput waduh gaswat gue baru lahir hari ini masa udah jadi santapan si alpaka ya bunga-bunga yang ada disitu langsung dimakan sama alpaka kecuali wosong itu ya malah ngumpet dan si alpaka berjalan sambil memakan bunga yang ia ambil wansir selamat selamat kandut tapi si alpaka marah mengeluarkan kotorannya buset dah kenapa ente beol disini kampret kampret waduh dah jadi mual itu si wosong ya sampai muntah-muntah itu dada dan oke keesokan harinya bunga-bunga mulai bermekaran kembali dan wosong mengalami perubahan itu membuat bunga-bunga disitu tampak aneh melihat perubahan dari wosong dan ini dia tampilan wosong saat ini kelopaknya tambah besar dan mulutnya runcing dan lagi kenapa ada kaca disini ya wajit apa-apaan ini kenapa mulutku menjadi besar dan tanganku menjadi besar ya ini membuat wosong teringat dengan game mario bros dimana ada musuh mario berupa tanaman pembunuh wah bener-bener dah saat ini wosong malah menjadi tanaman pembunuh seperti yang ada di dalam game mario bros para bunga disitu jadi menatap wosong dengan jijai soalnya aneh sendiri itu tanaman kemudian wosong kembali menatap cermin yang itu ya yang muncul ini apa anda dan ya ketika disentuh ia malah hilang dan muncul notifikasi sistem aktif telah mendeteksi inang yang tumbuh menjadi bunga remaja wah mantap akhirnya sistemnya muncul wosong sangat senang ia sampai kegirangan dan tiba-tiba halo bocil saya peri sistem nama saya Yi Yi wangjir wosong sok berat melihat pemandunya seekor peri yang om-om ngondek wangjir ini gimana sih kenapa pemandunya malah ngondek kemudian status panel wosong muncul saat ini wosong adalah monster bunga ya monster bunga mulut besar kemampuannya adalah memakan sesuatu yang keras atau yang besar dan wosong mendapatkan poin evolusi ya untuk berevolusi serta wosong dapat mengumpulkan poin evolusi dari sinar matahari dan dari menyerap nutrisi dalam tanah dan juga dari makanan mineral yang ia makan ya tergandung jenis makanannya sih poin evolusinya itu melihat itu wosong sangat senang ia akhirnya memiliki tujuan yaitu berevolusi menjadi lebih kuat ini seperti dewa game mantap dah bos ia sangat hafal ini semua intinya ia harus mengumpulkan poin evolusi yang lebih banyak dan berevolusi kemudian priyi memberitahu kalau wosong saat ini memiliki 200 poin evolusi apa wosong mau menggunakannya boleh lah bos tolong kuatkan bagian tubuh dari tanaman ini supaya lebih besar dan oke lah kalau gitu langsung ditancap gas wosong ingin meningkatkan bagian tubuhnya yaitu batangnya ia mau batangnya diperkuat dan bus batangnya bertambah kuat tapi ya elah cuma nabat 3 mm wajir ya para bunga disitu jadi ngelat ini ngapain si moser bunga berpose ya bangke kau dasar peringondek kenapa 200 poin evolusiku hanya untuk tumbuh 3 mm kau itu penipu bangke bener teriak wosong marah-marah ya priyiyi pun menjelaskan kalau wosong perlu lebih banyak poin evolusi untuk meningkatkan tubuhnya kalau cuman 200 mah cuman bisa buat beli permen doang wajir dah dan ya karena gak bisa berbuat apa-apa wosong pun stres ya stres sambil berjemur berharap poin evolusinya bertambah banyak kemudian ada lebah datang ia terbang di sekitar wosong wosong tampak jengkel ia pun menghajar lebah itu dan wum 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 woy lebah jelek pergi kau dari sini jangan disini berisik tahu teriak wosong yang kemudian si lebah malah masuk ke dalam mulut wosong wajir wosong malah makan lebah walah malahan lebahnya masuk sendiri tapi gak enak bos rasanya seperti coca-cola basi bener-bener busuk wajir wosong pun berusaha untuk mengeluarkan lebah itu dari mulutnya kandut tapi selamat tuan wosong anda mendapatkan kotak harta karun ya kotak harta karun ini bisa anda buka dengan 10.000 poin evolusi wajir 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 busong kesilawan ini harta karun apa anda apa karena memakan lebah itu jadinya muncul seperti ini tapi ini gimana dah masa untuk membukanya butuh 10.000 poin evolusi ini sepertinya gak mungkin bos ya saat ini cuma bisa menyerap 1 poin evolusi untuk 1 menit ya dari sinar matahari itu ya ini terlalu lama bagi busong tapi adahlah kalau begitu lakukan saja toh juga cuma 1 minggu ya cuma 1 minggu berjemur dan ya sin pun dipercepat 1 minggu kemudian busong tampak kesal karena setiap hari ia cuma berjemur ya untuk mengumpulkan cahaya matahari itu ya dan ia juga telah menyerap mineral yang ada di dalam tanah ia sampai mau mudah aja dah karena ia sangat bosan setiap hari cuma berjemur dan akhirnya terkumpul juga itu setelah 1 minggu terkumpul 10.000 poin evolusi dan langsung digas buka peti harta karun ya gue punya 10.000 poin evolusi ini dan ya gigi pun mengatakan siap bos ini dia ya peti harta karun ya ucap yiyi dan yiyi pun membuka peti hartanya dan ternyata yang ada di dalam peti itu adalah gen akar merambat itu adalah gen dari tanaman merambat jika menggunakan ini maka wu song dapat menggunakan tanaman lain ya dapat menggunakan gen tanaman lain maksudnya itu artinya wu song dapat menggunakan akar merambat kemudian wu song memandangi tubuhnya yang saat ini memiliki enam bagian tubuh dan wu song akan menambahkan satu bagian lagi dan sekarang akan menjadi tujuh gitu ya dan wu kela langsung digas langsung gunakan kartu gen akar merambat dan wu wu song mulai bercahaya dan cahaya itu langsung mengikat wu song dan muncul akar rambat yang wu song tanam di dalam tubuhnya mantap bos ini seperti tentakel yang dapat digerakkan dengan leluasa ya dapat digerakkan dengan leluasa oleh wu song keren banget ini bos dan ya beberapa saat kemudian wu song sekarang memiliki satu akar rambat dan dengan akar itu ia bisa menghibur dirinya dengan membuat gambaran yang aneh-aneh itu ya wajir dah ia merasa jadi lebih hebat sekarang sepertinya kalau punya banyak akar rambat ia tampak cangar banget dah kemudian wu song mendengar sesuatu mendekat itu lebah ya itu lebah yang sama seperti kemarin wu song pun langsung mengaktifkan akar rambatnya dan slings waduh malahan kurang panjang gak sampai menyentuh si lebah bang kayak bener ternyata kurang panjang bos apa-apahan ini dah ya sepertinya harus menunggu si lebah mendekat akar rambatnya cuma 3 meter jadi tidak bisa digunakan untuk jarak lebih dari 3 meter wajir dah ya setelah ditunggu si lebah pun mendekat tapi lebahnya mendekat sambil nyongir wajir wu song jadi kesal ini lebahnya nantang apa ya wah gue terima tantangan lu si lebah dan wu tile wip waduh malah mundur dengan kencang itu si lebahnya wah gak sampai lagi dah dah tapi lebahnya malah diikat oleh sesuatu itu bukan akar rambatnya wu song dan ternyata itu kadal kuning wajir lebahnya dimakan sama kadal kuning wu song benar-benar marah itu mangsaku ya dasar kadal rajungan kau harus mengembalikannya dan wuj tile wip wu song langsung mengeluarkan jurus akarnya dan cap ditangkap itu si kadal kuning ya si kadal kuning berhasil ditangkap dengan akar rambat wu song ya kadalnya dijerat akar rambat dia berusaha untuk melepas dari cengkraman wu song tapi wu song juga berusaha untuk menarik si kadal sini kau kadal bangke jadilah poin evolusiku akan tetapi waduh malah dipatahin ekornya si kadal dan tung wanjir tile whipnya mengenai wu song ya si kadal pun langsung kabur setelah lolos dari jeratan akar rambat wu song wu song tampak kecewa dia cuman dapat ekornya doang bener-bener cerdek ini si kadal awas kau ya kalau kembali lagi bakal gue hub dan ya tidak ada notifikasi ataupun perolehan poin evolusi semuanya tidak ada ya ekor kadalnya tidak berdampak apa-apa wanjir dan pokir asin pun dipercepat satu minggu kemudian wu song saat ini menangkap kumbang dia pun memakan kumbang itu dan setelah dimakan dia mendapatkan kotak harta karun lagi wah makan kumbang dapat kotak harta karun wanjir wu song marah-marah dia tidak terima kalau dia memakan sesuatu yang aneh dan dapat hadiah ya kemarin pas makan bundut kadal malah tidak dapat apa-apa ini sistem gimana si dada bener-bener sistem wanjir dan ya bukannya berterima kasih wu song malah nangis itu ya wu song yang malah nangis gimana ini dada dia mendapatkan sistem yang bangke gak guna banget dan ya gak pengertian maksudnya gitu ya kemudian peti itu dibuka sama beri ya peti itu isinya 20 ribu poin evolusi wu song mendapatkan poin evolusi secara cuma-cuma tapi wu song masih jengkel sistem bangke perinya aja om-om ngondek apa sebenernya dah nasib nasib kemudian yiyi gak terima dibilang om-om ngondek yiyi pun mengatakan kalau ia terpaksa menjadi pemandu si manusia tumbuhan ya ogah banget sebenarnya dada lebih baik menjadi pemandu mas-mas ganteng daripada menjadi pemandu tubuhan jelek kayak ente wanjir wu song jadi kesel banget modern saja sono dasar om-om ngondek dan ya kita tinggalin aja dah periyiyi yang mana ia pergi begitu saja kemudian ada kadal kuning ia kembali ke arah wu song tapi sepertinya ia lari dari sesuatu wu song senang sekali si kadal kembali lagi ia pun langsung mengeluarkan tile whip dan akar rambatnya meluncur tajam karena tapi ada sesuatu yang meluncur di belakang si kadal dan tak 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 si kadal menghindari dua serangan itu walah itu satu serangan siapa dah ternyata itu kodok raksasa ya ada kodok raksasa disitu ya mau mangsa si kadal wanjir kodoknya lebih besar dari wu song itu terlalu besar bos dan ternyata si kodok melompat dan menerjang si wu song ya wu song panik ini benar-benar besar bos bos bisa dimakan bulat-bulat ini si wu song ya ia jadi panik tapi wu song tidak menyerah ia langsung menggunakan tile whip dan cetar dihajar itu si kodok si kodok pun terpental dan ia jatuh ya si kodok tidak apa-apa ia malah jadi marah buang ke dadah ia benar-benar jengkel ada tubuhan lemah yang menyerangnya ini sakit bangke wu song yang melihat itu kembali menyerang si kodok dengan tile whip dan cetar kena lagi tapi tidak terjadi apa-apa akar wu song malah ditangan sama si kodok ya wu song langsung panik dadah soalnya akarnya tidak bisa kembali lagi waduh gaswat akarnya malah ditarik sama si kodok yang kemudian lidah kodok mengikat batang musong waduh bahaya ini lidah ngasih kodok malahan ia mau ditarik sama lidah kodok dan pum waduh malah dicabut dari tanah bahaya ini dada bangke bener jangan dicabut aku dari tanah ini goblok goblok sakit tau jadi seperti ini rasanya dicabut dicabut sampai ke akar-akarnya padahal dulu saat menjadi manusia wu song sering mencabut akar rumput ternyata sesakit ini dasar tolol waduh gaswat malah tercabut beneran kodok ini bener-bener bangke hentikan kodok sialan cepat hentikan bakal modar ini di saat si kodok menarik wu song ada kadal kuning yang berdiri di ranting sepertinya kadal itu mau menyerang si kodok si kadal memberi aba-aba kepada wu song wu song kaget kenapa kadalnya bertingkah seperti itu apa kadal itu manusia yang terisekai juga soalnya tidak mungkin kadal memiliki kecerdasan seperti itu dan bener si kadal melompat ia langsung melompat ke arah kodok dan ia langsung hinggap di kepala si kodok dan ia mulai menyerang dengan gigi-giginya yang roncing dan mata si kodok digigit sampai ia terluka parah si kodok kesakitan ia melepas lidahnya dari tanaman wu song ia merontak rontak kesakitan itu ia langsung guling-guling ia berusaha untuk menyingkirkan si kadal wu song sudah terlepas dari jeratan lidah kodok ini saatnya untuk membalas serangan si kodok wu song langsung menggunakan tail whip dan cetak kodok hijau diikat dengan akarnya tail whip ya si kodok langsung diangkat tinggi-tinggi dan pum dijatuhkan dengan cepat kemudian diangkat kembali dan diputar-putar dengan kencang lagi sampai-sampai si kodok puyeng tujuh keliling dan pum waduh dijatuhin lagi tapi sepertinya si kodok itu menjadi licin ya ia mengeluarkan lendir dari tubuhnya bangke bener tuh kodok pinter juga ternyata ya dasar kodok bangke dasar rajungan kau hoi jangan kabur sini kau teriak wu song marah-marah yang melihat si kodok melompat-lompat ia kabur dari jangkauan wu song akar tai tidak bisa mencapai si kodok kau sudah membuatku kesalah malah kabur sini kau kodok sialan berani-beraninya kau mencoba untuk menggilku akan ku jadikan kau suike kodok dasar tolol tolol tapi wu song bener-bener merasa sakit akar-akarnya yang patah dari dalam tanah membuat dirinya kesakitan kemudian si kadal kuning mendekati wu song sepertinya si kadal mau minta maaf karena ia membawa kodok itu kesini yah emang bener sih ini semua ulahmu kau itu harus bertanggung jawab dan wu ke si kadal pun menanam kembali wu song ia menaruh beberapa tanah di dekat wu song supaya akar-akarnya terpendam kembali wu song kaget karena si kadal pinter banget kau sangat pintar kadal kuning terima kasih iya sudah membantuku ucap wu song wu song pun memahami kalau si kadal ternyata bisa memahami ucapannya apa makhluk-makhluk yang ada disini juga bisa memahami semua ucapan wu song kalau bener artinya ada sesuatu yang belum ia ketahui tapi lebih baik menjadikan si kadal ini rekan satu tim daripada dimakan lebih baik menjadi rekan satu tim akan tetapi si kadal tiba-tiba pergi wu song merasa dirinya ditinggal padahal ia sudah menemukan rekan satu timnya eh sekarang malah ditinggal gimana itu si kadal dan selang mungkin ia memilih kehidupannya sendiri tapi ternyata si kadal tiba-tiba berhenti ia menangkap serangga walah cepat banget lidahnya ia kembali lagi ke wu song dan ia menjulurkan lidahnya ia memberikan serangga yang ia tangkap si kadal menunjuk serangga itu sepertinya ia mau ngomong ini buatmu bunga wu song paham ini si kadal ingin wu song memakan serangga itu kau baik sekali kadal kau teman yang berharga sekarang yah dia mungkin seperti itu si kadal malah berbinar-binar wadidaw kau memang luar biasa aku sendiri kesusahan menangkap serangga tapi yah kau bisa dengan mudah menangkapnya yah taruh aja di bawah jangan ditaruh di lidahmu itu jorok tau tapi si kadal tetap memberikan serangga itu lewat lidahnya wanjir dah malahan gak paham di bocah yah dah lah wu song pun memakannya dan jeng selamat anda mendapatkan peti harta karun dan membutuhkan 10.000 poin evolusi untuk membuka peti ini bos ucap si periyiyi yah si periyiyi penasaran kenapa ada kadal kuning disini ini rekanku peringondek ini kadal kuning yang hebat bukankah seperti itu kadal walah cepatlah buka peti ini aku sedang kumpul-kumpul sama teman-teman sosialitaku wanjir dah oke tunggu yah karena ini adalah peti harta yang kau berikan untukku aku ingin yang membukanya adalah kadal kuning apakah kau bisa mengatakan open coba katakan open kadal kuning dan yah kadal kuning pun mengatakan open wah hebat bener kadalnya bisa ngomong ucap periyiyi dan yah yiyi pun membuka peti hartanya ini dia harta fusion bireng jenefine steam ini adalah kartu dari tanaman yang memiliki akar yang kuat kayak batang pohon apakah kau mau bergabung dengan tanaman ini yah jelas lah bos dengan itu batang dan akarku akan menjadi lebih kuat cabuku akan jadi kuat langsunglah dipakai poin evolusinya terima kasih kadal kuning kau telah membuka sesuatu yang hebat dengan ini aku bisa menghajar lagi si kodok bangke itu wanjir dah akan aku hajar sampai kau itu kalau ketemu lagi sama si kodok dan yah periyiyi pun memberikan fusion jene fort stem kepada wusong dan fusion dilakukan dan berhasil tapi kenapa ini kecil banget peringondek bangke bener kau kau itu menipu aku lagi yah aman bos aman aman kumpulkan saja poin evolusi yang banyak nanti juga akan membesar dengan sendirinya oke lah kalau gitu sudah selesai bye bye aku menantikan hadiahmu lagi yah oke lah pasrah ajalah gue tidak mau protes dan pergi sonong dah lah pergi dan oke setelah mendapatkan batang steam wusong menjadikan kadal kuning rekan parti ia akan melindungi kadal ini dari bahaya apapun yang mengancam si kadal ia akan menolongnya tenang aja kadal kuning ada aku disini tapi sebagai bayarannya tolong bawakan aku serangga yah tangkap serangga-serangga itu dan bawa kepadaku dengan itu aku akan menjadi semakin kuat dan dapat melindungimu dari serangan bahaya mendengar itu si kadal tampak kecewa ia memahami kata-kata dari wusong ternyata ia malah dimanfaatkan waduh waduh gak apa-apa ya bos nanti kita saling menguntungkan yah tapi kalau kau gak mau ya gak apa-apa sih aku tidak memaksamu kadal kuning yang penting kita itu adalah rekan satu parti yah sekarang bagaimana kalau aku memanggilmu si kuning wanjir si kuning si kadal merasa aneh dengan panggilan itu emangnya kuning-kuning yang ngambang dikali kalau gitu nama yang lain saja yah bagaimana kalau si si keol atau si koel atau si kadal yah waduh waduh si ka dalam melajari ngelak itu mama nama apaan itu dah dan yah beberapa hari kemudian wu song mendapatkan peti harta lagi dan kali ini ia mendapatkan tanaman fusion chang er ini tanaman herbal yang memiliki duri yang tajam wu song senang sekali ia sekarang bisa menggunakan sesuatu yang hebat dan yah okelah peringodek langsung digas aktifkan fusion dan fusion fusion dilakukan wu song bergabung dengan tanaman chang er setelah bergabung wu song malah bingung lalala mana duri-durinya peringodek malah gak ada ini ya elah tuan wu song kau itu muntahkan saja dari mulutmu seperti kau mau muntah nanti juga keluar sendiri wajir mau muntah yah dan yah oke oke dan wek 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 wanjir beneran keluar itu sakit coek ini tidak seperti muntah ini seperti radang tenggorokan yah itu kan duri tuan wu song masa tidak sakit ya sakit lah kemudian wu song mengambil duri-duri itu ia menganggap duri-duri itu adalah senjata baru bisa untuk dijadikan senjata yang tajam wu song pun meminta bantuan kadal kuning untuk mencoba skill baru kadal kuning pun berdiri dengan daun kering dan ia disuruh berdiri sambil mengangkat daun kuning itu yah tapi si kadal sedikit curiga ini berbahaya gak sih ini tidak aman wajir gak aman jadi sasaran target wu song tenang aja bos aman kok aman gue ini mantan atlet baseball jadi yah hebat dalam melempar bos setelah jaraknya sudah 10 meter wu song langsung posisi siap untuk melempar dan wuz tang ersut tanaman berduri meluncur dengan tajam dan tang gak kena daun kering malah gak kena yang kena malah ekornya si kadal kuning wadidaw waduh waduh ekor kadal kuning langsung putus yah kadal kuning jadi ngelak kenapa buntutnya malah yang diincar wadidaw wusong minta maaf iya beralasan ada angin yang mengganggu walah angin jadi sasaran oke semangat aku akan berusaha sekuat tenaga lihatlah kehebatanku rekan satu parti yah oke langsung lagi wuz 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 meluncur dan slengs gak kena satu pun cuman mengenai semak semak waduh kadal kuning jadi ngelak yah hebat sekali aku berhasil mengenai semak semak wanjir malahan pose ngeles waridaw dan yah beberapa hari kemudian saat ini kadal kuning sedang mencari makan untuk dirinya dan untuk pusong ia mencari beberapa serangga di pohon yang mati dan ia mendapatkan banyak serangga di sisi wuzong ia juga sedang memakan serangga yang telah diberikan oleh si kadal kuning tapi sekarang ia mau serangga yang lebih banyak karena satu serangga kurang untuk membuka pertihata karun kemudian kadal kuning datang ia membawa itu ya membawa mangkok berisi air ini adalah air sagu ini fermentasi air sagu ya rasanya mirip soju ini enak bos mantap dah wah benar-benar keren ente kadal kuning luar biasa dos gandos kemudian ada lagi ada serangga yang dimuntahkan sekadal kuning wah ada banyak itu wuzong pun memakannya satu persatu yang kemudian muncul pertihata karun dari periyiyi ya apa anda ingin membukanya langsung tuan wuzong nanti saja periyiyi hari ini aku mau latihan menembak tolong ya kadal kuning jadi sasaran lagi biar aku mahir dalam menembak dan oke Chang'er pun disiapkan kembali ya sambil minum air soju langsunglah latihan menembak dan wuzh Chang'er sut gak kena gak kena lagi gak kena terus wadidaw gak ada yang kena satu pun wuzong wuzong tampak kecewa kenapa tidak ada yang kena satu pun benar-benar bangkit dah dan ya di saat latihan ada sesuatu yang mengintai wuzong dari semak-semak wajir itu si kadal hijau sepertinya lukanya sudah sembuh wah-wah-wah bahaya ini dan ya keesokan harinya saat ini kadal kuning sedang mencari serangga tapi ternyata ada kadal hijau ia sedang menunggunya wah ia mengendap-engendap benar-benar bahaya ini dan wuzh lidah si kodok menjulur dan hang ditangkap si kadal kuning kaget tubuhnya telah terlilit oleh lidah si kodok hijau wuzong merasakannya dari jauh waduh bahaya ini dan ternyata dimakan si kadal kuning sama si kodok hijau bangkit kau dasar kutu kumpret jangan dimakan rekanku wah waduh wuzong marah sekali kadal kuning ketakutan karena dirinya ditelan oleh kodok hijau waduh gaswat tapi untungnya si kadal kuning membawa chang'er itu ya peluru duri yang sering dilempar sama wuzong kadal kuning pun langsung menusuk itu ya menusuk lambung kodok dengan chang'er ia tidak mau dicerna jadi ia menyerang dan menusuk-nusuk si lambung kodok si kodok pun merasa kesakitan ia langsung mual karena lambungnya ditusuk-tusuk sesuatu dan weeeek si kodok memuntahkan si kadal kuning wah wuzong yang melihat itu jadi takjub hebat sekali kau kadal kuning mantap luar biasa kemudian kadal kuning disepak sama kodok ia pun terlempar wah wuzong yang melihat itu jadi gedik soalnya kodok memang tidak suka dengan makanan yang mengganggu perutnya waduh ternyata begitu ya si kadal kuning itu sangat luar biasa ia berhasil menusuk-nusuk si itu si kodok dengan serang-sang er mantap dah wuzong jadi senang oke sekarang saatnya pembalasan kadal kuning cepatlah kemari aku akan menghancurkan kodok itu ya si kadal kuning pun berlari dengan cepat ke arah wuzong dan si kodok hijau jadi kesal buang dah berani-beraninya kau melukai ku wah wanjir si kodok kuning malah melompat lagi dan ia akan memakan si kadal kuning waduh mulutnya gede banget itu wuzong tidak ingin saudaranya modar ia langsung gercep dengan itu ya dengan akar tail whip dan cetar tidak kena bos weis hebat bener si kadak langsung menghindar yah kodok itu menghindar begitu melihat akar wuzong dan tuas akar wuzong diinjak si kodok berusaha untuk menahan akar wuzong supaya tidak bergerak yang kemudian ia menjulurkan lidahnya ke arah wuzong ia mau menyerang wuzong tapi ternyata gagal lidahnya terlalu pendek waduh gaswat si kodok bingung kenapa lidahnya tidak sampai yah wuzong pun cekikikan melihat si kodok menjulurkan lidahnya kau tidak tahu akarku sekarang sudah semakin panjang dan semakin kuat kau bentar-bentar bodoh ya kodok bangke dan wukidah si kodok jadi panik karena akar rambut wuzong mulai mengikat dirinya dan itu berhasil ketangkep itu si kodok wuzong mengikat tubuh si kodok hijau dengan tail whip si kodok berusaha untuk melawan ia tidak mau ditangkap oleh busong ia pun berusaha untuk kabur tapi ikatan busong sangat kencang sekali dan si kodok langsung diangkat ke atas dan tum dihajar dah si kodok ia dipendurin ke tanah dengan cepat si kodok kesakitan ia merasa dirinya terjebak wadidaw bahaya ini si kodok kembali diangkat dan ia dibawa ke tempat yang spesial itu tempatnya ya itu tempat pendaratanmu selanjutnya ternyata itu tempat dimana cang'er telah disiapkan wadidaw si kodok panik bisa moder kalau dipendurin disitu tapi semuanya sudah terlambat dan tuar si kodok dipendurin ke cang'er tapi ini belum cukup usong masih kesal karena si kodok berani-beraninya memakan saudaranya si kadal kuning ia harus disajar lagi dan tuar 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 wanjir banyak banget benturannya sampai-sampai si kadal kuning jadi ngeri sendiri dah melihatnya dan yah moderda si kadok hijau ia tidak berdaya dihajar wosong dengan tumpukan cang'er wosong pun mulai menyantap si kodok dengan mempretelinya dan si kodal kuning yang sedang ketakutan diberi catah daging kodok wah si kadal seneng banget ia langsung memakan daging itu wosong juga memakan daging kodok itu dengan lahap dan berkat itu peri ngondek datang lagi peri yi memberikan dua peti harta karun walah selamat tuan muda anda mendapatkan dua harta spesial wah melihat itu wosong senang sekali mantap tidak sia-sia berjuang mengkil si kodok itu tapi peri yi jejai banget dah kenapa wosong malah mempretelinya si kodok dengan begitu kejam kau harusnya dimakan secara elegan bukannya kayak zaman primitif kayak gitu tuan wajir berisik banget dah loh ente memang tulang lunak gak usah berisik dah dan oke peri yi pun memberitahu kalau wosong akan mendapatkan hadiah spesial apa wosong mau membukanya sekarang dan juga masih ada satu peti yang kemarin belum dibuka apa mau sekalian dibuka wah mantap oke bos sekarang wosong memiliki tiga peti harta karun mantap bener ini mau dibuka semuanya gak ya gila bener jadi gak sabar membukanya ampun dah lama amat ngomongnya tuan muda cepetan apa saya saya lagi nonton drakor ini ucap priy bentar cuk gue mau makan kodok biar poin evolusinya cukup untuk membuka peti-peti itu dan ya beberapa saat kemudian wosong dan si kadal sudah kenyang mereka malah kekenyangan udah tapi wosong jengkel poin evolusinya belum cukup untuk membuka semua peti harta itu padahal ia telah memakan setengah dari kodok itu kalau makan lagi yang gak sanggup lah bos belum dicernai nih masih numpuk semua di batang tapi wosong memiliki ide cemerlang untuk meningkatkan poin evolusinya dia akan menanam si kodok itu di dalam tanah wah itu sepertinya ide yang cemerlang bos itu akan sangat efektif untuk menambah poin evolusi ya dengan dikubur maka akar-akar wosong akan menyerap nutrisi dari si kodok mantap dah bos ini seperti yang diajarkan ibu ketika ia mengubur ikan kata ibu makhluk hidup yang telah modar akan berubah menjadi karbon dioksida air dan juga garam dan juga zat-zat yang lain dan zat-zat itu sangat bermanfaat untuk tubuhan tapi bagaimana menggali tanahnya ya ia kan cuma punya tail whip ya apa ini bisa dijadikan untuk alat menggali waduh kayaknya memang butuh alat untuk itu ya untuk menggali butuh alat bantu gitu ya kemudian wosong menyuruh si kadal kuning untuk mencarikannya batang pohon atau batu ya batu yang seperti dicontohkan sama wosong kadal kuning malah bingung dikasih perintah seperti itu ia malah bingung banget dah apa anda itu tapi si kadal kuning tetap pergi sepertinya si kadal kuning memahami perintah wosong dan ya beberapa saat kemudian si kadal berhasil mengumpulkan batu dan ranting pohon si kadal memberikannya dengan wajah senyum sumringah wanjir ngapain tuh kadal tapi si wosong protes ini rantingnya terlalu lemah bos dipegang malah langsung patah itu wadidaw ini juga bukan batu tapi ini wadas yang rapuh gimana si ente kadal waduh si kadal jadi ngelak dan ya si kadal pun pergi lagi untuk mencari batu dan juga batang pohon yang diminta sama wosong dan ya beberapa saat kemudian si kadal tampak kelelahan soalnya ia habis memikul batang pohon yang besar wanjir gede banget batang pohonnya wosong sampai kaget tapi masih kurang batunya itu bos kenapa cuman batang pohon doang mana batunya waduh gimana si ente kadal tapi ternyata di balik batang pohon itu ada tulang dan anak panah ya itu menempel di batang tersebut wanjir dah mantap sekali ente kadal ini adalah anak panah yang terbuat dari besi hebat sekali bos dengan ini wosong memiliki senjata baru yey hebat bener tapi ini tulangnya buat ente saja kadal soalnya ente juga perlu senjata gunakan itu untuk mempertahankan dirimu kadal kuning dan oke sekarang saatnya untuk menggali dan ya beberapa jam kemudian lubang telah digali wosong dan kadal tanpa kecapaian dan berkat si kadal tubuh kodok berhasil dikubur dan beres dah rencana mengubur si kodok berhasil sekarang tidak ada lagi bau amis dari si kodok itu mantap keren juga nih si kadal kemudian wosong merasakan dirinya menyerap nutrisi dari si tubuh kodok itu yang telah dikubur ya dan tuing berhasil poin evolusi telah berhasil didapatkan sekarang priyiyi mau membuka perti hata karun selamat tuan muda sekarang kau mau membuka yang mana dulu wah kira-kira yang mana ya kadal kuning beritahu aku mana yang harus aku buka kadal kuning pun memberitahu yang nomor 2 yang dibuka wanjir kadal kuning bisa ngomong dan oke priyiyi akan membuka peti nomor 2 dan tuing selamat anda mendapatkan akar berduri grade B wah benar-benar mantap kadal kuning kau luar biasa ini adalah batang duri jos banget ini akan berharga sekali bos oke priyiyi saatnya fusion dan ya langsunglah dihensin dan wuz 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 bergabung dengan batang berduri dan sekarang tubuh dan akar rambatnya telah berubah menjadi duri ngeri ini bos wuz 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 senang sekali tapi si gadal tampak ketakutan dan mungkin dicoba dulu dah dan cetar wuz wuz menyerang semak-semak gila bener ini serangannya sangat mematikan jika ada monster lain yang menyerang bisa modern instan ini bos dan oke ini tinggal dua lagi kadal kuning sekarang akan membuka semuanya dan wuing walah cuma poin evolusi wadidaw malahan cuma dapat poin evolusi ya lumayan dah disimpan dulu poin evolusinya untuk membuka peti harta selanjutnya dan oke keesokan harinya saat ini kadal kuning diberi misi untuk memancing kodok hijau dan ia sekarang sedang berlari dikejar-kejar kodok hijau dan ketika si kadal kuning sampai ke area wuzong wuzong langsung mengkil kodok itu ia mengkilnya dengan cambuk durinya dan cetar langsung instan kil wuzong berhasil mengkil kodok itu dengan mudah dan setelah mendapatkan kodok itu langsunglah dimukbang kadal kuning langsung memukbang kodok itu ya mereka memakannya dengan lahap setelah memakan kodok itu wuzong mendapatkan lima pertihata karun wanzir banyak banget wuzong senang sekali tapi ia harus mengumpulkan poin evolusi dulu dan setelah selesai makan wuzong jadi kekenyangan kadal kuning juga kekenyangan itu dah wuzong pun membuka satu petihata karun itu dan puing ia mendapatkan sweet potato apakah anda mau bergabung dengan sweet potato wanzir wuzong jadi ngelak apa anda sweet potato apa manfaatnya berfusion dengan sweet potato priyi pun menjelaskan kalau sweet potato berfungsi sebagai cadangan makanan ya sama konsepnya kayak itu ya kayak kodok yang dikubur tapi itu kan diserap langsung oleh tubuh wuzong jika sweet potato wuzong akan menyimpan nutrisi tersebut ya ia akan menyimpan nutrisi berlebih tersebut untuk digunakan sewaktu-waktu dan sweet potato itu berfungsi saat wuzong berluka atau kekurangan makanan gitu ya wah mantap ini seperti kesatria yang menyimpan potion waduh mantap bener di saat hp-nya berkurang ia bisa menggunakan sweet potato langsung mantap bos sip dah langsung aja di fusion dan wuzh wuzong bergabung dengan sweet potato dan tuing waduh tidak terjadi apa-apa apa gak ada yang berubah priyi kembali menjelaskan cara menggunakan sweet potato wuzong disuruh menyerap nutrisi dari kodok itu dan serap dengan akar-akar serabutnya oke wuzong berusaha untuk melakukannya dan berhasil wuzong sekarang bisa mengendalikan akar serabutnya ia pun langsung menyerap nutrisi si kodok dan bener sweet potato muncul dari dalam tanah itu ya dari dalam akar rambat si wuzong gile bener ini seperti nyawa tambahan jika wuzong terluka mantap bos dengan ini wuzong jadi semakin opedah dan ya keesokan harinya saat ini ada ular merah yang menyerang wuzong wuzong bertahan dengan tail whipton si ular merah kesakitan karena ia tertusuk-tusuk duri dari wuzong dan puar dibanding itu si ular merah kemudian si kadal kuning melompat ia melompat dengan senjata barunya yaitu tulang dan cerut ditusuk itu si ular merah dengan itu ya dengan tulangnya si kadal dan ya langsung modar dah sip mantap kadal kuning kau jadi tambah hebat sekarang tapi ternyata racun ular tersebut membuat batang dari wuzong terluka wah ganas bener ini racunnya wuzong pun menggunakan sweet potato untuk menyembuhkan luka dari batang itu dan heal sembuh dah keren banget ini bos dan ya sekarang saatnya untuk mukbang ular merah ia belum pernah memakannya dan oke lah langsunglah dimukbang aja biar tahu rasanya mantap dah langsung disedap di saat makan hujan malah turun wuzong baru mengalami hujan disini semenjak ia terus isekai ini pertama kalinya ia menerima hujan kemudian akar rabat wuzong dijadikan payung untuk berteduh kadal kuning senang sekali ada payung disini ya ternyata bisa dijadikan payung akarnya wuzong ia jadi ngantuk itu dah ia mau tidur di dekat wuzong wuzong jadi kepikiran seandainya yang tidur disini adalah cewek cantik wadidau malahan prihi ikuti ikutan ia juga mau dijadikan cewek cantik wanzir dah wuzong langsung jijai wanzir pergi sono pergi dasar pering ngondek gue langsung lempar cangker dan tuh wanzir beneran dilempar cangker wanzir beneran beneran jijai ente sana pergi dan keesokan keesokan harinya cuaca telah cerah sekarang wuzong sedang bersiap untuk bertempur kembali saat ini ia memiliki tiga sweet potato ya sweet potato ini seperti tiga nyawa yang disimpan sama wuzong dan si kadal ternyata sedang berburu monster tapi ia lama amat ya ya si kadal perginya itu kelamaan bos kemudian wuzong melihat sesuatu mendekat apa itu monster tapi ternyata bukan wuzong kaget ia kaget melihat sosok itu soalnya itu manusia bos wadidaw manusia itu malah celingak-celinguk ya ia sedang mencari sesuatu wuzong senang banget melihat ada manusia disini ia pun memanggil-manggil manusia itu tapi bahaya gak ya ia kan mau sertanaman ya bisa dikil manusia dah tapi bodo amat woy manusia apa kau mendengarku woy manusia namaku wusong kau dengar gak sih teriak wusong tapi si manusia tidak mendengar wusong ia malah jongkok di semak-semak dan ternyata ia mencabut tanaman disitu ternyata ia sedang mencari tanaman herbal waduh 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 bisa dicabut ini sama si manusia tapi ternyata itu tidak terjadi karena bersambung malah-mala malah bersambung terima kasih terima kasih sudah menonton wibus center tempatnya alur cerita madwa terbaru silahkan ya bos silahkan di like komen dan subscribe terima kasih salam cus Sub indo by broth3rmax